Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara menanggapi insiden di Stadion Sejalak Harupat, Kabupaten Bandung pada hari Senin. Sebagaimana diketahui, kericuhan pecah usailaga Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Banyak bebotoh yang menyerbu ke lapangan, tak hanya itu banyak yang memburu setewar hingga memukulinya tanpa kendali. Erick Thohir dengan tegas meminta PT Liga Indonesia Baru sebagai operator kompetisi agar bertanggung jawab membenahi manajemen pengelolaan pertandingan. Di tengah upaya menjaga agar kompetisi berjalan lancar dan damai, saya sungguh menyesalkan mengapa masih terjadi keributan supporter. Memang bukan di tengah laga yang saya dapati laporan berjalan lancar, tapi kejadian setelah pertandingan ini yang harus menjadi tanggung jawab dan evaluasi total Liga Indonesia Baru. Serta mengusut kejadian ini baik supporter, manajemen pertandingan, termasuk setewarnya, ujar Erick. Diketahui, laga klasik Persib Bandung melawan Persija Jakarta berlangsung aman dan lancar, walaupun laga berlangsung cukup keras. Kedua tim bermain dengan 10 pemain, karena pemain dari Persib Bandung Marklok terkena hukuman kartu merah. Sedangkan Firza Andika dari Persija Jakarta terkena kartu merah setelah menerima 2 kali kartu kuning. Setelah bermain 90 menit, Persib berhasil meraih 3 poin setelah mengalahkan Persija 2-0. Gol yang disarankan oleh Dimas Derajat di babak pertama dan Rian Kurnia di babak kedua. Saya tunggu laporan dari Liga Indonesia Baru, tapi melihat dari tayangan video yang beredar di Medsos, tampak bagaimana supporter bisa turun ke lapangan setelah laga, lalu mengintimidasi para petugas di lapangan. Ini yang perlu ditelusuri oleh LIB, tuturnya. Mengapa bisa terjadi? Bagaimana manajemen pertandingan saat itu dijalankan LIB? Kita tidak boleh toleransi pada kekerasan dalam bentuk apapun tegas eri.